Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wanana hebat kelas 5 Kali ini kita akan belajar tentang Kemuham mediaan Yaitu tentang majelis Apa itu majelis? Nanti akan kita pelajari Bersama ya Sebelum itu kita berdoa dulu Berdoa dimulai Selesai, yuk ikuti Dan simak materi tentang Majelis Nah yang pertama Adalah majelis tarji Dan tajdit atau disingkat MTT Majelis tarji dan tajdit Bertugas untuk menyelesaikan Atau menyaring kembali hukum islam Yang sudah berjalan Dan kemudian diperbaharui sesuai Dengan perkembangan zaman yang terjadi Saat ini, jadi ketika Kita beragama harus Terus mengikuti perkembangan ya Anak-anak, tidak boleh kolot Atau tidak mau menerima kebenaran Dan juga pembaharuan Maka di Muhammadiyah memiliki Majelis tarji dan tajdit Agar Muhammadiyah terus berkemajuan Selanjutnya yang kedua Yaitu majelis tablik Anak-anak tahu apa itu majelis tablik? Majelis tablik Yaitu majelis Atau bagian dari Muhammadiyah Yang mempunyai tugas pokok Untuk memimpin pelaksanaan Da'wah Islamiyah Di bidang tablik Secara terencana dan jelas Meliputi seluruh aspek Kegiatan da'wah Jadi majelis tablik ini Bergerak di bidang da'wah Anak-anak Anak-anak juga bisa ya Nanti ketika sudah dewasa Belajar ilmu agama Dan kemudian menjadi bagian Dari majelis tablik Yang ada di Muhammadiyah Majelis yang ketiga adalah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Atau disingkat Majelis Dikdasmen Nah ini salah satu yang menaungi Seperti yang menaungi sekolah kita SD Muhammadiyah 2 GKB Yang dinaungi oleh Majelis Dikdasmen PCM GKB Gresik Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Memiliki beberapa program Yang pertama Peningkatan kualitas sumber daya manusia Yang kedua Meningkatkan sarana dan prasarana Sekolah Muhammadiyah Yang keempat Membangun data dan sistem informasi yang handal Dan yang keempat Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas Oleh karenanya SD Berlin School Yang merupakan bagian dari majelis Dikdasmen Juga selalu mengupayakan pembelajaran yang berkualitas Maka dari itu Anak-anak harus terus bersemangat ya Ketika belajar Karena ustada senantiasa berusaha menyajikan pendidikan terbaik untuk kalian Majelis yang keempat adalah Majelis Pendidikan Tinggi Atau disingkat Majelis Dikti Ini yang menaungi atau mengurusi perguruan tinggi-perguruan tinggi Yang dimiliki oleh Muhammadiyah Nah perguruan tinggi itu yang dimaksud seperti apa ustada? Nah lembaga-lembaga pendidikan atau pendidikan seperti perguruan tinggi Yang pernah menaung didikti Berupa universitas, akademi, sekolah tinggi, institut, dan pendidikan tinggi Yang dibutuhkan oleh masyarakat dan warga Muhammadiyah Seperti contohnya di Gersik Kita memiliki Universitas Muhammadiyah Gersik Universitas Muhammadiyah Gersik itu Dinaungi oleh Majelis Pendidikan Tinggi Yang ada di Muhammadiyah anak-anak Nah majelis yang kelima adalah Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Yang disingkat dengan MEK Salah satu contohnya adalah Anak-anak tahu di GKB Di daerah Mida Kids Anak-anak mungkin tahu ya Disitu ada gedung Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Yaitu Pusat Ekonomi Muhammadiyah Nah tugas MEK Atau Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Adalah memberi pendampingan Bimbingan dan bantuan lainnya Untuk melakukan pengembangan potensi ekonomi Warga, persyarikatan, dan masyarakat luas Jadi MEK itu bertujuan untuk memberikan manfaat Seluas-luasnya di bidang ekonomi Majelis yang keenam adalah Majelis Pembina Kesehatan Umum atau MPKU Ini terdiri dari rumah sakit Balai pengobatan, rumah bersalin, dan lain sebagainya Yang bergerak di bidang kesehatan anak-anak Selanjutnya yaitu Majelis Pemberdayaan Masyarakat atau MPM MPM ini bertugas untuk pemberdayaan masyarakat Dalam upaya peningkatan kesejahteraannya Melalui pendampingan, konsultasi, dan beragam kegiatan Yang bertujuan untuk memperdayakan masyarakat Kedelapan adalah Majelis Wakaf dan Keharta Bendaan Ini bertugas untuk mengurus harta wakaf Mendorong umat Islam agar senang memberi wakaf Bagi kepentingan umat dan agama Serta menuntun masyarakat sesuai dengan syariat Islam Dan aturan negara dalam berwakaf Yang kesembilan adalah Majelis Pendidikan Kader atau disingkat MPK MPK ini bertugas untuk berupaya melakukan kaderisasi di lingkungan Muhammadiyah Atau simpatisan Muhammadiyah lainnya Yang kesepuluh Majelis Pustaka dan Informasi Majelis ini bertugas dalam bidang penerbitan, penyiaran, dan pendokumentasian Dan perpustakaan terkait literasi juga ya anak-anak ya Untuknya Majelis Hukum dan HAM atau Hak Asasi Manusia Majelis ini berwenang untuk mendirikan lembaga hukum Dan melakukan advokasi hukum terhadap masyarakat yang memerlukan Jadi bergerak di bidang pembelaan terhadap kesejahteraan masyarakat Dan hukum Yang kedua belas yaitu Majelis Pelayanan Sosial atau MPS MPS ini menangani dalam bidang kesejahteraan sosial Nah yang ketiga belas adalah Majelis Lingkungan Hidup Yang bergerak di bidang lingkungan dan penjagaan lingkungan Majelis lingkungan hidup bergerak dalam hal penyadaran makna penting lingkungan hidup yang sehat bagi masyarakat Nah Alhamdulillah ya kita sudah belajar tentang 13 Majelis yang ada di Muhammadiyah Sebagai refleksi anak-anak dapat membuka kitab halaman 72 dan LKS halaman 24 Nah sekarang Ustazah ada tugas nih Yaitu tulislah 5 Majelis beserta tugasnya di buku tulis kalian Kemudian di foto dan dikirim kepada guru pengajar masing-masing Byway ayah Semoga belajar anak-anak Cukup sekian dari Ustazah Mari kita tutup dengan hamdallah dan doa kafaratul Majelis Alhamdulillahirrabbilalamin Subhanakallahumma wabihamdik Ashadu an la ilaha illa anta astaghfirka wa atubu ilayik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati